Oke, mulai side-side screen. Ya, materinya bab 9 bukunya Johnson & Bison, yaitu tidak semua khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor. Analisis faktor eksploratory, karena analisis faktor itu dalam perkembangannya ada dua, yaitu analisis faktor eksploratory dan analisis faktor konfirmatory. Kita bicara yang eksploratory dulu, jadi mengeksplor itu mencari. Jadi, kalau saya besarkan dulu ya, biar kelihatan jelas. Jadi, tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk mendeskripsikan, ini jika memungkinkan, mendeskripsikan apa, hubungan kovarian di antara berbanyak variabel, ke dalam beberapa kuantitas acak yang tak dapat diamati. Nah, kuantitas acak yang tak dapat diamati itu yang disebut dengan faktor. Apa yang disebut dengan faktor. Jadi, secara mendasar model faktor ini dimotivasi dengan argumen-argumen seperti berikut. Jadi, kalau misalkan baru-baru variable itu dapat dikelompokkan berdasarkan korelasinya. Berdasarkan korelasinya. Nah, variable-variable yang berkorelasi tinggi tentunya akan mengelompok. Akan mengelompok, membuat sebuah grup. Sementara yang berkorelasi rendah dengan yang lain, mereka akan bikin grup yang lain juga. Jadi, ini yang begitu. Jadi, kalau secara teori, nah ini kita kenal apa yang disebut dengan model faktor auto-gunal. Model faktor auto-gunal. Nah, kalau X ini adalah faktor acak yang dapat kita amati. Jadi, ini pengamatan. Biasanya kalau variable-nya atau komponennya itu ada P, P itu adalah banyaknya kolom. Dan N adalah banyaknya kalau pengamatan gitu ya. Jadi, P kita hanya melihat kolomnya aja di sini ya. P kolomnya. Nah, mereka memiliki vektor rata-rata mu dan matriks barin kovarian sigma. Jadi, ini vektor mubah acak ini memiliki vektor rata-rata mu dan matriks barin kovarian sigma. Nah, apalagi ya, ini banyaknya variabel ini P. Nah, kita bisa memodelkan kalau kita sebut apa yang kita namakan variabel acak yang dapat diamati itu adalah F. Ini, tentunya kita membuat banyaknya F ini, banyaknya F ini ya, tentunya lebih sedikit daripada banyaknya P. Bahkan bisa, kalau bisa jauh lebih sedikit dari banyaknya P gitu ya. Jadi, F1, F2, sampai Fm ini ya, apa yang disebut dengan common factor. Bacanya common. Common factor atau faktor umum. Faktor umum. Ya, ingat ya, F1 sampai Fm. Dan P, ukuran dari kolom X ini, ini adalah juga merupakan banyaknya error. E1, Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon P ya. Atau yang disebut dengan faktor spesifik, faktor khusus. Faktor spesifik. Nah, dengan demikian, karena ada informasi bahwa faktor mu itu kan ada mu1, mu2, mu2, sampai muP, ya sebanyak variable ini, variable yang diamatinya. Ingat ya, mu2-nya ini P kali 1, sigma-nya ini adalah P kali P gitu ya. Nah, maka terdapat model amnesis faktornya seperti ini. Jadi, kalau variable pertama dikurangi rata-rata dari variable pertama. Variable kedua dikurangi rata-rata dari kedua. Jadi gini, ada pasangannya ini ya. Nah, setiap pasang ini, ini bisa dituliskan sebagai kombinasi linier dari common factor ini. Jadi, kan ada F1, F2, FM, jadi ini koefisien kombinasi liniernya, L11, L12, L1M ya. Nah, subscript yang kedua ini sama dengan subscript dari common factor-nya. Sedangkan subscript yang pertama ini sama dengan subscript dari variable-nya. ya, oke, jadi L11, F1, L12, dan seterusnya. Nah, ini kalau secara notasi matrix, secara notasi matrix bisa dituliskan seperti ini. Ingat ya, ini P, jadi P kali 1, P kali 1. Mu-nya juga P kali 1, X-nya juga P kali 1. Nah, sedangkan L-nya di sini, kalau kita lihat ini 1, 2, sampai barisnya, sampai P barisnya. ya, kolomnya sampai M, jadi L-nya dari P sampai M. F-nya, sorry, F-nya dari ukurannya M kali 1, ya, karena cuma M ya. Oke, epsilon-nya tentu saja P kali 1, sehingga ini semuanya P kali 1, masing-masing suku, ya. Nah, apa yang menjadi koefisien dari masing-masing F ini, common factor ini, ini disebut dengan faktor loading. Ya, ini faktor loading, loading-nya. Memuat, load, to load itu memuat, loading kan memuat, ya. Loading apa? Variable ke I, variable ke I, maksudnya variable asalnya ini, ya, pada faktor ke J. Jadi, variable ke I, pada faktor ke J, kan itu kan. Jadi, kalau L22, variable ke II, pada faktor ke II, dan seterusnya. Nah, jadi kalau L1, L12, sampai L1, M, kemudian di sini kita susun L-nya saja, itu menjadi matrix L. Nah, matrix yang anggota-anggutanya faktor loading, sehingga L ini disebut juga sebagai matrix faktor loading. matrix faktor loading, ya. Terus diberi tarakan bahwa faktor spesifik ke I, I dari 1 sampai P ini, ya, dari 1 sampai P ini, ini berkaitan dengan X-nya, ya. Respon dari X ini, perlubu variabelnya ini, ya. Nah, oke, sedangkan P deviasi, P deviasi ini, X1 dikurangin 1, X2 dikurangin 2, sampai XP dikurangin P ini, diekspresikan dalam P plus M U baca, ya. Ada P plus M ini, maksudnya ada P epsilon dan M faktor, ya. M faktor. Ingat ya, F ini sering disebut dengan common faktor atau faktor, gitu saja, ya. Nah, oke, jadi, ya perlu diingat ini, ya, persamaan 91 dan 92, 91 dan 92, oke. Nah, saya sambil men-proof teman-teman yang baru masuk, ya. Oke, nah, jadi ini, F ini atau common faktor ini, ya, matrik common faktor ini memiliki nilai harapan, memiliki nilai harapan atau nilai harapannya ini sama dengan vektor 0. Dan nilai harapan F ini vektor 0, ini asumsinya, ya. Kita asumsikan bahwa vektor dari nilai harapan dari common faktor ini, vektor common faktor, ya, itu vektor 0. Sedang matrik kevariannya, matrik kevariannya, atau nilai harapan dari F transpose, itu adalah matrik identitas, ya. Ini M kali 1, ini 1 kali M, berarti M kali M, ya. Matrik identitas, oke. Oke, nah, juga nilai harapan dari faktor spesifik ini, ya. Faktor spesifik atau epsilon, atau error itu, ya. Ini faktor spesifik, ya, spesifik faktor. Itu juga vektor 0, ya. Dan matrik kevariannya, atau nilai harapan epsilon-epsilon transpose, itu dinotasikan dengan matrik diagonal yang elemennya C1 sampai Cp. C1, C2 sampai Cp, ya. Ini, atau sering ini disebut dengan matrik C, gitu aja, ya. Oke, nah, oke. Jadi, ini matrik dari kevarian dari epsilon, atau spesifik faktor, faktor khusus, ya. Oke. Dan bagaimana hubungan antara F dan epsilon? Antara F dan epsilon, atau kevarian epsilon dan F ini? Faktor spesifik dan common faktor ini. Kalau dituliskan dalam mutasi nilai harapan, ya nilai harapan dari hasil kali epsilon dan F transpose, yaitu matrik 0. Matrik yang elemennya semua 0. Matriknya berukuran P kali P. P kali M, sorry. P kali M. Karena ini P kali 1, ini P kali 1, ini ditransport jadi 1 kali M. Jadi, P kali M. Kalau ini kan M kali 1, ya. Oke. Nah, jadi ini summary-nya. Ini summary-nya. Summary-nya, jadi model faktor utopunal dengan common faktor sebanyak M ini, ini kalau mau ringkasannya di sini. Jadi, apa yang kita punyai, apa yang kita punyai sebagai amatan ini, ini faktornya X1 sampai XP, ini bisa dituliskan sebagai pendulan matriks ini. Ingat-ingat ya, masing-masing term ini ukurannya P kali 1. P kali 1, P kali 1, P kali 1, P kali 1, ya. Jadi, ini mirip seperti kalau kita menuliskan model dalam model linier. Ini seperti konstantannya, ya. Ini seperti modelnya, di sini error-nya, ya. Nah, jadi ini adalah elemen dari ini, mu 1 sampai mu P, di mana mu I adalah rata-rata variable ke I. Epsilon I, faktor spesifik ke I, F besar J, common faktor ke J. LIJ, faktor loading, faktor loading variable ke I pada faktor ke J, ya. Ya, faktor itu sebetulnya mirip juga buat semacam variable. Cuman, kalau variable ini dapat diamati, observable, kalau faktor itu unobservable, ya. Tidak dapat diamati, itu tentukan, terlalu. Oke, jadi faktor acak, ya, faktor acak yang tak dapat diamati baik F dan Epsilon ini, ini memenuhi kondisi yang pertama, ya, berdasarkan ini tadi, ya, berdasarkan tadi, bahwa antara F dan Epsilon saling bebas. antara F dan Epsilon saling bebas. Nilai harapan F, nilai harapan vektor F, vektor 0, dan matriks vancovarian vektor F adalah matriks identitas, dan nilai harapan vektor spesifik faktor ini, vektor 0, dan matriks vancovariannya matriks C, yang merupakan matriks diagonal. Nah, sekarang, kalau kita lihat bahwa vektor X sama dengan vektor mu plus LF plus Epsilon, nah, kalau mu ini pindah ke kiri, X dikurang mu, maka di sebelah kanan sama dengan LF plus Epsilon, ya. Jadi ini X dikurang mu, LF plus Epsilon, ya, dikalikan X dikurang mu, LF plus Epsilon, Transpose. Nah, sekarang, kalau Transpose ini masuk ke dalam, ini jadi F Transpose, L Transpose, jadi LF, nih, ya. Ini kan Transposenya ini, ditambah Transposenya ini, Transposenya LF ditambah Transposenya Epsilon. Jadi, ini menjadi LF kali Transposenya LF, ya. LF kali Transposenya LF, kemudian, jadi ini kali ini, ditambah ini kali ini, gitu, ya. Atau ini kali ini dulu, Epsilon kali LF Transpose, ditambah LF kali Epsilon, Transpose, Epsilon, Epsilon, Transpose, ya. Jadi, sama dengan ini. Nah, ini adalah matriks perkalian X dikurang mu, dikalikan X dikurang mu Transposenya. Nah, nilai harapan dari ini, nilai harapan dari ini adalah apa yang disebut dengan kovarian dari X. Kovarian dari X. Nah, padahal kovarian dari X itu sama dengan sigma. Kovarian X itu sama dengan sigma. Nah, kalau ini dilaborasi, dilaborasi bahwa nilai harapan ini sama dengan, ya, L kali, ingat ya, ini, nilai harapan yang di sini sama dengan nilai harapan ini, ya. Nah, F, F, ini kan, ini menjadi L, F, F Transpose, L Transpose, ya. L, F, F Transpose, L Transpose. L itu bukan kubaca. Yang kubaca itu F, ya. F, besar, ini kubaca. Jadi, nilai harapannya bisa masuk ke sini, ya. L nilai harapan, F, F Transpose, L Transpose. Yang di sini, yang di sini, ya. L-nya, sekali lagi, ini Epsilon, F Transpose, L Transpose, ya. Nah, antara E dan F, ini sama-sama kubaca, ini kubaca, kubaca. Ya, jadi tidak bisa keluar dari nilai harapan. Nah, kita tahu bahwa nilai harapan ini sama dengan 0, jadi matriks 0, ya. Ini matriks 0. Ini juga gitu, ini juga matriks 0. Kalau mau dibalik begini, mau dibalik begini, sama aja, matriks 0. Cuman ukurannya saja yang beda, ya. Ukurannya beda kalau ini, yang di sini tadi, kan. Ya, ini. E, F Transpose, itu P kali M. Jadi, kalau E, F Transpose, ini P kali M. Kalau ini M kali P, gitu ya. Nah, jadi ini matriks 0, matriks 0. Ya, sehingga yang terjadi adalah, ini matriks identitas. Jadi, L, I, L Transpose, ya. Ditambah ini. Ini, ini 0, matriks 0. Ini matriks 0. Ini matriks C. Jadi, sekarang kita punya hubungan bahwa matriks sigma, matriks sigma ini, matriks varian-varian dari data aslinya ini, X ini, bisa di-dekomposisi menjadi L L Transpose plus Psi, ya. Mengajar L ini matriks loading, atau loading matriks faktor loading, ya. Atau loading faktor matrix, ya. Jadi, kita punya hubungan sigma sama dengan L L Transpose plus Psi, ya. Oke. Nah, itu perlu, perlu diingat, ya. Nah, yang lain, yang lain, tambahan yang lain, bahwa kovarian antara, kovarian antara data aslinya, X ini, ya. Ini adalah, sorry, keubah aslinya, keubah aslinya dengan F ini. Kalau ini P kali 1, ini M kali 1, kan. Ini ada X1 sampai XP, ini F1 sampai XM, F1 sampai FM. Nah, kovariannya itu yang kita sebut dengan matrix loading tadi. Jadi, matrix loading itu adalah kovarian dari, makanya disebut loading. Muatan dari faktor X pada common factor, muatan dari variable X pada common factor F, ya. Jadi, kalau L-nya, L kecil 1, L kecil I, J. Muatan dari variable ke I pada common factor ke J. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi, sigma atau kovarian dari X itu, sigma atau kovarian dari X itu, sama dengan LL translus plus Psi. Nah, sekarang, kita tahu kovarian X ini diagonalnya, diagonalnya, ya. Itu isinya kan varian X1, varian X2, varian X3, sampai varian ke XP. Nah, untuk yang diagonal ke I, diagonal ke I itu, berarti, di sini, kalau diagonal ke I, ya, berarti sama dengan kuadrat dari, kuadrat dari, L, I, 1, L, I, 2, dan seterusnya sampai L, I, M, kuadratnya. Cuma dari kuadrat itu, ya. Ini kalau kita ambil hanya pada diagonal ke I saja. Diagonal ke I saja, ya. Nah, plus dari komponen ini adalah nilai pada diagonal ke I juga, yaitu Psi I, ya. Untuk ke varian yang tidak pada diagonal, ini baris ke I, kolom ke K, ya, baris ke I, kolom ke K, berarti hasil bali dari matrix loading ini, ya, kalau kita lihat, hanya lihat L-nya saja, itu baris ke I, kolom 1 kali, baris ke K, kolom 1, baris ke I, kolom 2, baris ke K, kolom 2, dan seterusnya, baris ke I, kolom M, baris ke K, kolom M. Nah, ini kalau hanya melihat satu persatu, sekarang menghitungnya. Sedangkan, karena L, karena L itu matrix, faktor loading, Lij, tadi Lij ini, merupakan kovarian dari variable ke I dengan common factor ke J. Nah, itu. Jadi, Lij merupakan nilai ini, ya. Nah, itu yang perlu dingat. Baik, jadi, kalau begitu, tadi sudah dijelaskan di sini, varian X, I itu bisa notasikan, dinotasikan juga sama dengan sigma I, sigma I, 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 jadi varian. Kalau I, J ke varian, I, J ke varian. Nah, kuantitas dari Li 1 kuadrat sampai Li M kuadrat ini yang sering disebut dengan komunalitas. Ini komunalitas, ya. Nilai komunalitasnya berapa? Ya, itu. Kemudian, PSI, ini disebut dengan varian spesifik. Varian dari errornya, varian spesifik, ya. Nah, untuk menotasikan komunalitas, biasanya digunakan notasi HI kuadrat. Jadi, HI kuadrat itu sama dengan jumlah ini. Jumlah dari Li 1 kuadrat, Li 2 kuadrat, sampai Li M kuadrat. Oke? Nah, dengan demikian, notasinya lebih singkat lagi bahwa sigma I, I sama dengan HI kuadrat ditambah PSI. Ingat, I-nya 1 sampai P, ya. I-nya 1 sampai P. Oke, nah, perhatikan ini. Perhatikan apa namanya, terhadap 91 ini, kita diberikan matrix sigma. Jadi, ada X1, X2, X3, X4, X-nya ada 4. X-nya ada 4. Ini adalah varian X1, X2, X3, X4. Itu varian itu di diagonal ini. Sedangkan yang di off diagonal ini kovarian. Kalau ini misalnya kovarian X1 dan X4, yang sama dengan kovarian X4 dan X1, karena simetris, ya. Oke, karenanya simetris, bukan karena simetris, karenanya simetris. Oke, nah, kalau kita mau lihat L, L, ini L, L-nya, L, L aksen X-nya berapa, itu misalnya salah satunya, salah satunya, itu adalah ini. ya. Nah, kita lihat, kalau misalnya matriks ini bisa direkomposisi menjadi matriks ini, ya. 47-11, 12, 68, dan sebagainya. Jadi, kalau ini dikalikan ini, ini L, ini L aksen, ya, maka akan menghasilkan matriks yang di sini. Nah, sisanya itu adalah matriks side, jadi tentunya di sini sudah misalnya 17, 30, nah, ini kan misalnya 4 x 4, 16, tambah 1, 17, kan, ya, 17, di sini 19, sudah 4 x 7, 28, tambah 2, 30, dan seterusnya, ya. Nah, jadi, ini adalah side-nya. Oke, nah, ini L-nya, L-nya itu ini, ya, L satu-satu, L21, L31, dan seterusnya, itu adalah ini L1, ya, ini side-nya. Nanti kita, kita, apa namanya, lihat bagaimana dengan terhadap kalau kita menggunakan Excel, ya, ini salah satunya. Kalau dibuat faktor loading-nya ini, maka matriks side-nya ini, ya, karena bisa dicari, ini kali ini dulu berapa akan menghasilkan matriks 4 x 4, nanti sisanya di sini, Oke, nah, jadi, di sini, H1 kuadratnya, H1 kuadrat ini, ini nilainya 17, ya, ini 17, nih, ya, 4 kuadrat tambah 1 kuadrat, kan gitu. Jadi, ini breakdown-nya, breakdown dari varian yang merupakan jumlah dari komunalitas plus varian spesifik, ya, oke, nah, kita lihat bagaimana kalau kita punya Excel, ya, kita share dulu, saya ganti komputer, komputer, oke, jangan fail dulu, fail 1-nya dulu ya, fail 1-nya dulu, udah-udah-udah liat, oke, ini fail tadi, ini fail tadi, ya, saya besarkan dulu lebih dikit, dari ini, 150, kalau 200, gedean enggak ya, nah, oke, 200 ya, gede, lumayan, oke, nah, ini adalah matrix yang kita punya tadi, ya, matrix yang kita punya tadi, nah, minggu lalu, ya, kalian sudah belajar, ya, mudah-mudahan sudah belajar, yang namanya analisis komponen utama, mudah-mudahan sudah belajar, nah, oke, dengan menggunakan, apa namanya, add-ins yang kalian miliki, kalau enggak punya, itu baru, baru bermasalah, gitu ya, kalau enggak punya, baru bermasalah, jadi, kita harus mencari apa yang disebut dengan nilai eigen dan victor eigen-nya, nilai eigen dan victor eigen-nya, oke ya, nah, boleh pakai poptools, boleh pakai xreal start, kebetulan yang ada di sini, poptools, ya, ini kita menggunakan eigen analysis symmetric, karena matrix-nya adalah matrix varian-covarian, ya, ya, oke, nah, kemudian, saranya nih, saranya, ini disorot, tentunya sudah bisa, ya, taruh di sini, select matrix, kemudian, di sini hasilnya mau taruh di mana, ya, di sini saya taruh di H, ya, H, 3, ya, kemudian kalau saya klik go, maka saya akan punya ini, saya akan punya matrix, hasil output seperti ini, ya, nah, ini adalah nilai eigen pertama, 116,269, ini vektor eigen pertamanya, ya, ini nilai eigen kedua, ini vektor eigen kedua, ini nilai eigen ketiga, ini nilai vektor eigen ketiga, nilai eigen keempat, vektor eigen keempat, ya, oke ya, nah, sekarang, untuk melihat benar dan enggak, nilai eigen itu kita lihat, analisisnya, bahwa jumlah nilai eigen ini sama dengan 182, ini di bawah ini ada, ya, 182, dan itu sama dengan, dan itu sama dengan jumlah diagonal itu, atau trace ini, ya, 38 sama 68, ini 106, ditambah 57, 163, ditambah 19, 182, ya, itu diagonalnya, diagonal suatu matrix, kalau dicari nilai eigen dan tregennya, jumlah nilai eigennya sama dengan trace-nya, oke, nah, kalau ini saya kalikan, ini saya kalikan, ya, jadi, saya kalikan, ini produk gitu ya, mengalikan itu produk, produk, ini saya kalikan semua nih ya, nah, saya kalikan, maka akan menghasilkan, 32.317, ya, 32.317, dan ini harus sama dengan, determinan dari matrix itu, and better, ya, determinan dari matrix ini, harus sama dengan itu, 32.317, oke, nah, itu, ini yang kita cek aja, jadi ini benar, ya, ini kita dapatkan nilai-nilai eigennya, seperti ini, dan ini pektor-pektor eigennya, kalau misalnya ada kejadian bahwa, ini pektor-negennya beda dengan, nah, itu bisa jadi karena, algoritma yang digunakan, itu sedikit berbeda, ya, ini nilai-gennya, menjelaskan ini sudah benar, memenuhi kaedah, bahwa jumlah nilai-gen sama dengan trace matrix-nya, hasil kali nilai-gen sama dengan determinannya, ya, oke, andekan, andekan, ya, andekan, yang, oke, ini, sorry, yang saya pakai ini, yang saya pakai di sini, untuk membangkitkan LL, ini hanya satu vektor, ini, ya, ini terus hanya LL aksen vektor satu saja, vektor satu saja, jadi kalau kita lihat, kalau kalian lihat di sini, ya, ini ya, untuk menghasilkan ini, lihat ini, H3, H3 itu adalah nilai-gen pertama, nilai-gen pertama, ini H3, ya, kalau saya gini kan, ya, nah, ini H3, dikalikan, ya, dikalikan, transverse dari ini, transverse dari yang kuning ini, dikalikan ini, jadi vektor eigen, jadi gini, ya, agak lambat ini, nah, ya, jadi ini adalah, jadi masing-masing, masing-masing, apa namanya, nilai ini dikalikan, nilai egenia, ya, masing-masing vektor ini, kemudian digunakan untuk membangkitkan matriks ini, ya, untuk membuat matriks ini, ya, ini adalah L, L aksen vektor yang satu saja, ya, ya, satu saja, kalau vektor 2 saja ini, kalau kita lihat, ya, ini, lihat rumusnya, I4 sampai L4, I4 sampai L4, yang masing-masing dikalikan terlebih dahulu dengan H4, ya, ini kalau L aksen dari vektor 3 saja, ya, dari vektor 3 saja, ya, biar tahu bedanya nanti, dan seterusnya, ini sampai LL aksen dari vektor 4 saja, oke, dari sana, dari sana kita tahu bahwa, oke, ini adalah S, ini adalah S, ya, ini matriks S-nya, ya, nah, yang di bawah ini, kita belum, ya, nah, sekarang, kalau begitu, kalau misalnya kita menggunakan LL aksen 2 faktor saja, 2 faktor saja, 2 faktor saja, berarti kalau 2 faktor saja itu, kita menggunakan faktor pertama dan kedua, ya, faktor pertama dan kedua, ini, ya, jumlahin, ini ditambah ini, ya, 17, ya, dijumlahinnya jadi B10, G10, ya, jadi, ini ditambah ini, dan rumusnya dikopikan, tuh, rumusnya dikopikan, jadi, 2 faktor saja itu, faktor pertama dan faktor kedua, ya, oke, nah, sekarang, kalau 2 faktor saja, ya, ini LL aksennya, nah, maka, S, S, nya, S, merupakan selisih, tadi belakang, 19, kan, di sini 19, jadi, 19 dikurang, ya, 19 dikurang, nilai yang di sini, 17, sekian, ini 1,887, nah, kalau, kalau disini tadi, bulat, 17, gitu kan, ya, oke, nah, di sini, tidak, ini kalau, saya buat berdasarkan, nilai Agen, yang, diperoleh dari, matrix S ini, ya, oke, nah, ini, ini adalah, Psi, dua faktor, nah, kalau tiga faktor, kalau tiga faktor, nah, ini jumlahkan dulu, ketiga, apa namanya, B10, G10, H10, tadi, jumlahkan di sini, jumlahkan di sini, nah, sehingga, matrix S ini, tentunya, semakin kecil, tentunya, matrix S ini, semakin kecil, di sini, ya, nah, oke, ini, dari 17 ke 18, jadi, silisihnya ini, jadi, kalau ini jumlahkan 19, nih, gitu ya, nah, gitu, oke, ini, sayinya, yang, 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 yang diperhatikan, hanya bagian diagonalnya saja, ya, yang disininya tidak, disininya dibuat sama dengan 0, ya, oke, karena ada, ada komponen yang lain, yaitu, errornya, ya, errornya, nah, ini errornya, ya, jadi, supaya sama dengan S tadi, supaya sama dengan S tadi, kita lihat, di sini ada, C3 dikurangi 16, dikurangi 22, nah, ini errornya, nah, errornya tentunya, di diagonalnya ini, selalu 0, ya, di diagonalnya selalu 0, oke, nah, jadi, kalau sampai ke 4, nah, nanti errornya nggak ada, 0, 0 semua, ya, oke, jadi, pendekatannya begitu, nah, sekarang, saya lihat sheet kedua, ini sheet kedua, nanti ya, cara bacanya, sheet kedua, nah, ini, ya, ini, secara lain, ini kalau, tadi sheet pertama, tadi sudah selesai ya, penjelasannya, nah, oke, oke, nah, ini, kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, nanti ada penjelasan, makanya sebelum, sebelum sana, kita lihat sheet kedua dulu, ini sama nih, sama ya, saya pakai istilah lain di sini, ya, oke, saya besarkan dulu, ya, ini lambda, ini ada penjelasannya, ini, ini adalah nilai eigen, ini vektor eigen, komponen 1, komponen 2, komponen 3, vektor eigen pertama, nilai eigen pertama, vektor eigen pertama, ya, nilai eigen kedua, vektor eigen kedua, dan selesai, ada empat nilai eigen, ya, ada empat nilai eigen, oke, nah, kalau di sini, masing-masing, masing-masing, komponen nilai eigen itu, saya kalikan dulu dengan, lambda, ya, sama aja, ini, ya, bisa kalikan dulu dengan lambda, ya, sehingga di sini saya sebut dengan, dan fitur membangkit, ini fitur membangkit, ini fitur membangkit, ada empat, ya, fitur membangkitnya. Nah, kemudian ini sama seperti tadi, kalau LL itu satu faktor, LL itu dua faktor, LL itu tiga faktor, ya, ini tiga faktor, ya, LL itu empat faktor. Kalau LL itu empat faktor, kembali, kembali ke S, kembali ke S, ya, sama dengan S, ya, sama dengan matriks S ini, ya, oke, atau sigma, kalau di buku, ya. Oke, nah, ini cek keindependenan, nah, cek keindependenan, maksudnya, apakah masing-masing fitur membangkit ini saling bebas, mas, gitu ya, saling bebas artinya, kalau pasangan data ini, ini saya kalikan, 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 kalikan jumlahin, sama dengan 0. Pasangan yang mana saja, yang baris pertama, kedua, ketiga, keempat, antara pasangan baris itu, kalau bisa merudakan sama dengan 0. Nah, cara lain adalah, kalau matriks ini, saya kalikan dengan transpusnya, ya, maka akan kita dapatkan matriks diagonal, ya, lihat, N3, Q6, dikalikan transpusnya, akan kita dapatkan matriks diagonal, yang artinya, kalau di diagonal ini adalah kuadrat dari masing-masing komponen ini, jadi kalau diagonal pertama, ya, kuadrat dari vektor pertama ini jumlahin, ketiga, ya, kuadrat dari ini jumlahin, dan seterusnya, ya, nah, ini. Dan tidak lain, elemen-elemen yang ada pada diagonal ini adalah, adalah apa? Nilai eigen-nya, ya, adalah nilai eigen-nya, oke? Nah, oke? Nah, oke, kita kembali ke tanyangan, apa namanya, materi. Oke, tanyangan materinya, dicatkan Johnson dulu, ya, oke? Nah, tadi sudah saya jelasin ini semua, ya, ini dengan berbagai teladan yang berbeda, dan sebagainya masih aja itu, ya. Nah, sebetulnya ada dua metode estimasi, ya, ada dua metode estimasi yang kita bahas, yang bisa secara mudah teorinya dijelaskan adalah metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan prinsipel komponen analisis atau analisis komponen utama. Oleh karenanya, materi analisis komponen utama sudah diberikan sebelum materi ini, ya. Metode yang kedua itu namanya maximum likelihood, ya. Meskipun ada metode-metode lain yang di buku ini hanya dibahas dua, tapi metode maximum likelihood ini tidak kita bahas, setidaknya kita tahu satu saja, ya. Nah, jadi namanya, walaupun teladanya sudah lebih dulu daripada teorinya, nih, ya, namanya bahwa sigma tadi bisa dijelaskan sama dengan jumlah ini, ya, jumlah ini. Tadi sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, ini. Ini komponen, kalau hanya komponen satu saja, kalau komponen dua saja, ya, gitu ya. Ini maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, iya, selanjutnya, matriks saya ini, jadi apa yang baru saja saya jelaskan dengan si Excel tadi itu sebetulnya dalam menjelaskan ini. Jadi, analisis faktor yang diperoleh dengan menggunakan komponen utama ini, itu dengan memberikan matriks S ini, ya, kita lihat ke dalam pasangan-pasangan nilai egen dan vektor egennya. Tadi sudah kita dapatkan. Nah, kalau Excel biasa tanpa add-in, sebetulnya akan sulit, ya, akan sulit untuk mendapatkan ini. Nah, ada pun nilai-nilai egennya secara teori, secara teori memiliki hubungan seperti ini. Ini taksiran nilai egennya. Kalau variable X-nya ada sebanyak P, ada sebanyak P, maka nilai egennya juga ada sebanyak P dengan hubungannya seperti ini. Taksiran nilai egen pertama lebih sama dengan nilai egen kedua, dan seterusnya. Nah, andekan N yang kita inginkan itu lebih ke sini dari P, atau mungkin jauh lebih ke sini dari P, yang juga merupakan banyaknya common factor, ya. Banyaknya common factor. Maka, taksiran L ini, taksiran ini, tentunya hanya sebatas sampai M saja, enggak harus sampai P. Enggak harus sampai P. Ya. Nah, ini tujuan dari analisis komponen utama kan mereduksi. mereduksi yang tadinya variabelnya P dijadikan hanya sebanyak M faktor. Nah, faktor itu sebetulnya juga variabel juga, tapi variabel bentuk kan. Kan dibentuk dari variabel-variabel yang diamatinya. Oke? Nah, residualnya, residualnya, tadi juga sudah ada matrik residualnya itu selisih antara, kalau ini sudah kita dapatkan, ya, yang dengan membuat sai ini adalah matrik diagonal, yang obyek gunanya adalah matrik 0. Nah, jadi begini, elemen-elemen dia gunanya 0. Ini kalau matrik residualnya, ya. Dan jika elemen yang lain juga terlalu kecil, mungkin secara subjektif, M faktor model itu sudah cukup. Nah, untuk menentukan M-nya, ya. M-nya itu berapa? Nah, secara analitik, secara analitik, ya, jumlah kuadrat dari nilai ini, jumlah nilai ini yang dikuadratkan maksudnya. Jadi kalau nilai ini dikuadratkan, itu warna lebih kecil daripada kuadrat nilai egen-nilai egen yang lainnya. Ini sisanya. Kan kalau sampai ke M, kalau sampai ke M, ya, maka nilai ini dikuadratkan, ada yang mau kuadratkan? Ada yang mau kuadratkan? Maaf ya, ada gangguan. Ya, jadi ini harus cari M yang memenuhi ini. Cari M yang memenuhi ini. Nah, tadi sebetulnya mau saya tunjukkan, tapi karena materinya belum sampai sini, ya, biar aja dulu, ya. Jadi, 9.19 ini, cari M. Mencari M-nya itu berapa, gitu, ya. Mungkin kriterianya pakai kriteria ini. Ya, kriteria itu. Nah, proporsi total sampel varian, total varian sampel maksudnya, dari faktor ke J itu, dinotasikan dengan lambda, taksi lambda J dibagi jumlah semua, ini diagonal, ya, ini trace dari matrik S. Ini trace dari matrik S. Nah, kalau kita menggunakan, yang dikomposisi itu adalah matrik varian-varian. Tapi, kalau yang kita dekomposisi itu adalah matrik korelasi, ini matrik korelasi, ya, matrik korelasi sampel, maka proporsinya adalah, nah, karena matrik korelasi itu semua, nilai pada diagonal itu satu, kalau variabelnya P, ya, maka jumlahnya itu P, ya, jumlahnya P. Maka di sini tinggal lambda J topi, itu taksiran nilai egennya dibagi P, ya. Oke. Baik, kita lihat di sini, ya, lihat di sini misalnya kita punya teladan 93 ini, di dalam studi kesukaan pelanggan, ya, Consumer Preference Study, contoh acak dari pelanggan, ini pelanggannya ditanya, nih, ditanya untuk sebuah kuisoner dengan, ini, atribut terhadap produk baru. Apakah, katakanlah ini, apa namanya, makanan, gitu, ya, ini taste-nya, rasanya, ini good by for money, itu, ya, nggak terlalu mahal, gitu, karena ini bahasa, bahasa ini, ya. Kemudian flavor, flavor itu cita rasa, ini rasa, ini cita rasa, ya. Kemudian, oke, ini cocok untuk snack, gitu, ya. Dan ini menyediakan banyak energi. Kalau misalnya, kalau kebiasaan orang di luar, di luar, ketengah lah, di Amerika, misalnya, kalau membeli, misalnya, produk makanan, khususnya makanan itu, biasanya orang sering melihat kandungan, kandungan kalorinya. Nah, cuman kalau makanan di Indonesia ini, nggak banyak yang seperti itu. Bahwa misalnya, mochitus, modoritus, mau apalagi, top leg, gitu, yang produk-produk luar, yang ada itunya. Tapi kalau produk Indonesia, mana ada, gitu. Karena emang di sini terlalu loose, ya, terlalu longgar untuk, apa namanya, menjual sesuatu. Nanti kalau, kalau, apa namanya, tidak seperti itu, dikira-tidak memihak rakyat kecil, gitu, ya. Karena kalau di luar, tidak boleh sembarangan menjual sesuatu. Harus ada lewat prosedur yang tekan. Oke, kadang-kadang lah ini, kalau kita punya di sini, ini adalah, kalau kita lihat, ya, di diagonalnya satu semua, nih. Berarti ini adalah matrix korelasi. Ya, ini matrix korelasi. Nah, kita lihat bahwa, dari matrix korelasi ini aja, dari matrix korelasi, ya. Yang di luar diagonal ini, yang di luar diagonal, di sini, ini 0,96. Ini, taste, sama flavor. Taste sama flavor, ini kayaknya, apa namanya, lebih dekat, nih. Ini kalau satu sama tiga, ini, kan ini, 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 it is clear. Jadi, terkini jelas bahwa, entry yang diberkilingkali, circuit entries, yang diberkilingkali, dalam arti korelasi itu, adalah korelasi 1 dan 3. Kemudian, 2 dan 5. Ya, 2 dan 5. Kemudian, 4, ini, lebih dekat ke 2 dan 5. 4, ya, ini lebih dekat ke 2 dan 5. Karena, di sini, satu kolom, gitu ya. Nah, nah, berdasarkan hasil ini, dan, hanya sedikit, variable, kita mungkin, berharap bahwa, ada hubungan linier, ya. Antara variable-variable, yang dapat dijelaskan, ke dalam, 3 atau, 2 atau 3. Ini, atmos itu, paling banyak 2 atau 3 faktor, common, jadi, common factor. Ya, kita lihat nanti. Ini kan, ini belum dianalisis, ini baru secara mata. Dari baru, pilihan mata begini, oh ya, ini, angkanya 96 nih, ya. Boleh di sini, boleh di sini, sama aja. ini 85 nih, boleh di sini, boleh di sini, gitu ya. Nah, terus, membabung-gabungkan, oh, 13 ini berkorelasi nih, berkorelasi tinggi, ya. Nah, kalau ini 0,02, rendah dong ini ya, rendah, yang tinggi itu nih, 0,9, 0,7 ini, dia tinggi nih. Oke, kadang-kadang di atas 0,75, kadang-kadanglah, atau mendekati 0,8, ya. Jadi, kalau dilihat seperti itu, udah terlihat, 1 sama 3 ini berkorelasi. 2 sama 5 berkorelasi tinggi, ini signifikan. Nah, 4 ini lebih dekat ke 2 sama 5, misalnya gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini, ini, ini berhitungannya si buku ini ya, lambda 1-nya 2,85, lambda 2-nya 1,81. Ingat, kalau ini 5 kali 5, maka lambdanya sebetulnya bisa sampai dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5. Lambda, kemudian, lambda itu kan biasanya diurutkan nih, diurutkan. Yang terbesar, terbesar berikutnya, dan sebagainya. Ini 2 terbesar lambda ini, nilainya kalau dibagi 5, kenapa 5? Total diagonal ini 5, atau karena ini mati korelasi, maka jumlah ini adalah, jumlah nilai eigen. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, cuma kalau dijumlahkan sama dengan 5 juga. Ini siapa yang bocong? Ini siapa yang bocong? Ada yang bocong? yang bocong? jadi ada 2, ada 2, common factor, common factor, F1, F2, F1, F2 nah common factor tersebut ini adalah estimasinya ini didapat dari dari apa? dari faktor loading tadi dari faktor loading faktor loading itu dari mana? dapatnya ini faktor loading itu dapatnya dari sini lambda ya lambdanya berapa diakarkan kali nilai dari apa namanya Victor Egennya Victor Egennya jadi ini 0,56 0,78 0,65 948 ingat ini nilai Egennya 0,85 nilai Egen pertama 2,85 nilai Egen kedua 1,81 oke nah jadi kalau begitu kalau begitu 2,85 ini dibagi 5 kalau cuma 1 kalau cuma 1 common factor ini baru 57,1% nah kalau 2 kalau 2 ini sudah 93,2% dari karenanya daripada ngakalin 5 ini ya jadi ini faktor faktor apa namanya kalau misalnya dikatakan penentu kita dalam memilih produk makanan itu misalnya ya itu bisa diada dari sini misalnya ini ini dari kedua misalnya TIS dari kedua ini F1 dan F2 ini 0,82 itu di sini ya 0,82 di sini ini lebih kesih daripada ini oke jadi TIS itu lebih cenderung ke F2 goodbye for money ke F1 flavor ke F2 ya nah ini kita lihat nah 1 dan 3 ini ya 1 dan 3 ini sebagai istilahnya ini penyokong ya penyokong yang terbesar bukan yang terbesar yang besar untuk faktor kedua ya sedangkan 2 goodbye for money suitable for snake dan ini kita lihat pasangannya ini yang besar yang mana yang besar yang ini jadi yang kelima ini jadi 2, 4, dan 5 itu mumpul jadi satu sebagai penentu common factor yang pertama ya penentu common factor yang pertama oke nah gitu oke yang yang lain ini contoh yang lain datanya datanya lain pula ya data lain pula nah oke nah kadang kadang untuk menentukan faktor loading itu ya untuk menentukan faktor loading itu kadang perlu perlu dilotasi dilotasi karena karena susah karena susah untuk menginterpretasikan mungkin angka-angkanya mirip-mirip jadi supaya supaya lebih mudah untuk menginterpretasikan membagi yang mana mengelompok dengan yang mana variabelnya ke dalam masing-masing common factor ini perlu yang namanya rotasi ya perlu yang namanya rotasi nah ini sudah jadi ini contoh yang kedua ini maksimum lehut ya kita tidak bicara ini ya disini sama jadi perlu perlu rotasi ini materi rotasi ada di belakangnya ini soalnya oke nah keadaan sampelnya berukuran besar ini kalau kalau kita mau uji ya asumsi dari populasi normal itu bisa digunakan untuk uji kecukupan dari modal itu ya kalau misalnya common factornya ada M itu M-nya diuntukkan ya di hold ya sehingga kita punya hubungan sigma sama dengan L-L transpose sama dengan C ini kita ingin menguji menguji ya testing kecukupan and common factor model itu equivalent tetap ini jadi kita ingin menguji apakah sigma sama dengan L-L transpose plus saya ya ini halnya hal satunya tandingannya ini tidak benar jadi sigma ini merupakan matrix positif diminut yang lain sigma itu kalau sigma itu tidak memiliki bentuk spesial maka fungsi maksimum mulai lehutnya gitu ya kalau sigma topi itu ini sigma topi itu sama dengan S-N kalau istilahnya itu atau S biasa dikalikan N-1 kali N dibagi N N-1 dibagi N ini kan supaya dia tidak bias oke yang proporsional terhadap proporsional terhadap S-N ini notasi S-N-nya lihat di informasi sebelumnya yang sebelumnya N adalah banyak data apa namanya T adalah banyak variable gitu ya oke nah ini jadi kalau handel benar maka sigma itu direstriksi adipatasi harus memiliki bentuk 933 933 itu yang ini tadi ya di teori di sini 933 932 ya mana 933 nah ini 933 ya nah ini ujinya ujinya dengan likelihood ratio test dengan likelihood ratio test jadi untuk menguji H0 tadi kita gunakan uji likelihood ratio ratio 2 dari 2 likelihood nah ini ya ini likelihood likelihood ya nah jadi kalau kita gunakan apa namanya likelihood ratio test ya kita gunakan statistik ini min 2 log dari ini ya ditambah ya ini berdistribusi kai kuadrat ya jadi likelihood ratio itu min 2 log lambda lambdanya itu lambda itu rasio dari 2 likelihood ya kalau di min 2 log dari lambda itu maka ini berdistribusi kai kuadrat kai kuadratnya dengan terhadap di bahas ini nu dikurang 0 nu dikurang 0 ya nah ada yang mengoreksi mengoreksi si balet ini mengoreksi bahwa oh bukan begitu nah jadi menggunakan statistik ini statistik yang sedikit direvisi sedikit direvisi jadi kalau ini agak susah karena sigma itu sama dengan LL transverse plus psi sigma sendiri tidak ada sigma itu diestimasi L nya juga diestimasi demikian juga dengan psi nya jadi taksiran L taksiran L transverse tambah taksiran psi ini bagian atasnya SN nya tetap SN SN kan ya kita punya matrix pari-covarian itu nah itu kedua rasio di terminal ini dilokkan nah bukan hanya ini tapi si si balet ini mengoreksi pengalinya ini pengalinya itu ya jadi N-1 min 2P ya ditambah 4N plus 5 per 6 jadi 2P plus 4N plus 5 per 6 ini ya bagi pengurang N-1 ya gitu nah dan derajat debas kai kuadratnya menjadi ini ini koreksi yang di kasih sama si balet itu ya oke jadi yang mana aja lah ya kalau mau pakai balet boleh juga nah itu oke kita lihat kita lihat kembali Excel nya Excel nya ini saya punya ini saya punya si ketiga ini ketiga ya saya besarkan dulu biar kelihatan mantal biar gak buat nah ya ini datanya data yang tadi yang barusan 5K5 ini matriks S nya ini matriks S nya ya oke kemudian ini matriks LL transpose nya dari mana matriks S ini ingat ini matriks R ya ini ada lambda dan epsilon nya ya lambda dan epsilon nya dicari dengan apa dicari dengan tentunya bantuan nih kalau di Jacobi ya add ins nya add ins dari pop tools ya oke jadi adalah pasangan nilai gen dan picture egen nya karena ini ukurannya 5K5 ini juga 5K5 juga ini sama nanti terlihat aja bandingnya dengan yang punya punya si Johnson yang bisa tadi yang perlu dicek jumlah ini berapa 5 ini 5 di bawah sum nya 5 jadi kalau kita bawa kita jumlahin 5 dan itu sama dengan trace 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 5 nah hasil kalinya sama dengan determinan dari bisa 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 gampang itu ya nah dari ini dari sini ini kontribusinya 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 nilai ini 2,853 ini dibagi 5 nilainya 0,571 kalau 1 common factor saja kalau 2 common factor ini dari mana nih nah makanya ini saya kunci waktu meng-sum dari sum dari K3 K dolar 3 ini saya kunci jadi kalau ini menurun semuanya K dolar 3 sampai K4 bagi 5 jadi kalau 2 komponen 0,93 kalau 3 komponen nah kalau 2 komponen 0,97 0,97% nah gak sinifikan nih 0,93 0,97 0,99 1 ini yang jelas sudah kalau 2 komponen sudah di atas 90% sudah di atas 90% kita pakai 2 komponen saja kita pakai 2 komponen nah kemudian ini ini yang disebut pembangkitan dari mana hasilnya ini jadi 0,56 ini 2,853 ini dikalikan 2,853 kali ini dibawahnya ini jadi kalau ini kita lihat nah ini selesai kalinya nah ini kopikan sana tapi jangan lupa dolar K3-nya dikunci nah ini karena ini sebagai pengali ya jadi kita dapatkan nih yang pertama vektor membangkit pertama kalau yang kedua dari sini kalau yang kedua dari yang kedua ya jadi ini vektor membangkit yang kedua dari 2 vektor membangkit itu kita punya LL transpositif ya ini ya dari mana lihat nih L10 sampai P11 Transpose L10 sampai P11 ya baris 10 baris 11 L sampai P nah ini tadi ini L10 sampai P11 ya nah ini oke jadi ini 2 x 5 jadi Transpose-nya ini 5 x 2 ya 5 x 2 kali ini jadi 5 x 5 jadi kita punya LL Transpose itu adalah Transpose dari yang sini tadi Transpose-nya 5 x 2 kali 2 x 5 5 x 5 ini ya oke kemudian kemudian say-nya say-nya ini diperoleh bagaimana nah kita hanya hitung yang di diagonal ini ya mudahnya buat aja matriks 0 semua matriks 0 semuanya di copy aja 5 x 5 kan hanya kemudian pada diagonal ini dicari selisih antara 1 ini ya dengan 0,979 jadi 0,021 ya 1 dikurang ini 1 dikurang ini ya nah ini dapatkan say-nya setelah itu baru cari error-nya ini error sorry jumlahkan dulu ini ini tahapannya jumlahin dulu biar-biar gampang ya biar jumlah gampang nih kemudian cari error-nya error-nya di bawahnya ya yang bukan hanya error tapi ini oh ini untuk keperluan menguji sorry ini untuk keperluan menguji ya untuk keperluan menguji tadi kita hitung LL translus nah kita cari ini kemudian di inverse-kan dulu kemudian dikalikan S ya tadi ada statistik ini kita lihat ya oke jadi ini untuk keperluan menguji kalau ternyata gak diperlukan epsilon-nya ya oke yang di sebelah kanan apa nih oke yang di sebelah kanan ini ya ini tadi udah nah oke nah kalau misalnya mau interpretasi ini tadi kan tadi ini adalah yang nilai antro titiknya ya antro titiknya ini dari mana transpus dari L10 D11 ya ini ya ini ini komponen ini loading faktor yang pertama ini ini saya transpus menjadi ini kemudian min 0,8 16 sampai 0,543 ini saya transpus di sini ini adalah faktor loading faktor loading dari faktor yang pertama ini faktor loading yang kedua ya faktor loading common faktor kedua oke nah ini yang unrotated yang belum dirotasi kalau mau merotasi caranya gimana nah kalau di kalau kita minta tolong CSPSS itu dia dia pakai program ya program semikian rupa sehingga kalian kita tidak mengetahui sudutnya berapa nah kalau mau bersimulasi sudutnya kita mainkan sudut kita mainkan ya ingat nih sudut rotasi searah jarum jam ya ini saya taruh di sel V10 ini sudutnya dalam derajat nah ini matrik rotasinya matrik rotasinya ya nah karena dua ya karena dua apa namanya faktor dua common faktor lebih gampang yang susah itu kalau tiga dimensi ya tiga dimensi nah ini susah ini kalau dimensinya lebih banyak kita semakin susah tapi kalau di untuk dua dimensi gampang apa namanya menggambarkannya dan membuat matriksnya seperti ini oke nah ini fungsinya cosiness ya karena Excel ini menggunakan radian radiannya sedang ini derajat derajat biasa maka harus dikonversi jadi nilai disini berapa dibagi 180 ya karena 180 itu satu pi ya satu pi ya dikalikan pi kurung buka kurung tutup caranya begitu ya nah ini sama dengan 0,259 ya 0,259 itu cosiness dari 75 itu coba misalnya kalau kita punya cosiness 0 gitu ya 1 kan cosiness 1 ini 75 ya ya oke nah disini cosinessnya disini sinus ya disini sinus jadi matriks rotasi itu rumusnya cos sin min sin cos ya cos sin min sin cos nah ini hasil rotasinya hasil rotasinya ini ya kalau kita lihat ini 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 matriks ini ya ya R15 S19 sorry matriks yang belum dinotasi ini jadi loading faktor ini ya dikalikan R10 S11 ini 5 kali 2 2 kali 2 hasilnya 5 kali 2 jadi ini matriks rotasinya jadi kalau disini apa namanya status 0 gitu 0 ya nggak bergerak nggak dirotasi ya kalau disini 90 ini rotasi 90 derajat sorry rotasi 90 derajat tadinya faktornya ini menjadi faktor ini ingat ya ini faktor dalam 5 dimensi tetapi karena hanya 2 disini karena hanya 2 faktor begitu kedua faktor ini itu membentang ruang faktor berdimensi 2 ya di dalam ruang berdimensi 5 ya nah jadi kalau di putar 90 derajat menjadi ini faktor pertama menjadi ini faktor kedua menjadi ini artinya ini ke arah ke arah sumbu 1 ke arah sumbu 2 sumbu 3 sumbu 4 sumbu 5 besarnya ini ya ini ke arah sumbu 1 menjadi ini ya gitu ya nah itu kalau 90 nah lihat jadi disini berapa ya supaya disini kalau dirotasi itu tidak membingungkan nah kalau disini misalnya ini sama-sama hampir sama-sama besar gitu ya tadi saya pilih 75 75 misalnya gitu nah ini kan jauh nih 0,9 giga dan 0,3 ya 0,8 dan 0,3 0,8 dan 0,4 ya nah jadi kalau kita lihat ini taste ya taste ini dengan flavor menjadi satu ya menjadi satu komponen ini variable-variable yang besar sumbangannya terhadap common factor yang disini ya sedangkan good ya variable 2 variable 4 dan variable 5 sama seperti tadi yang di buku hanya angka-angkanya beda ya hanya angka-angkanya beda nah jadi dari 5 variable ini ternyata ada 2 faktor ya nah jadi mungkin terus mau diberi nama apa terserah faktornya ini taste taste itu rasa ini cita rasa ya oke nah gitu jadi oke ini faktor pertama oke berkaitan dengan rasa karena cita rasa itu juga bagian dari rasa faktor yang kedua oke bagus untuk snack misalnya gitu ya ini kan ada good buy for money suitable for snack lot of energy bagus untuk snack gitu ya jadi pemberian nama faktor itu tidak unik tidak unik tapi sebaik mungkin ada kaitannya dengan variable-variable pembentuknya ingat ya bahwa faktor 1 dan faktor 2 itu bukan berarti bukan berarti enggak ada faktor ini misalnya faktor 1 disini kan hanya dominasinya taste dan flavor bukan berarti tidak ada good buy for money suitable for snack ada tapi sumbangannya kecil karena loadingnya kecil disini ya demikian juga yang kedua yang kedua itu bukan hanya good buy for money suitable for snack dan provide lots of energy ada taste dan flavor tapi tidak sebesar yang itu ya tidak sebesar yang itu oke nah itu jadi cara pemberian nama itu tidak tidak unik ya oke nah sekarang sekarang oke kalau saya pakai sharing pakai apa namanya spss nah spss ya nah gini belum muncul oke kenapa belum muncul sharing baik muncul ya nah ini kira-kira kira-kira begini nih kira-kira kalau operasionalnya kalau tadi kan ada setengah teori ada ada cara bagaimana tahapan itu bekerja ya otomatis tapi manual otomatis tapi manual kita artinya maksudnya tahu tahapan-tahapan ya tapi dia tetap dengan bantuan excel kalau enggak ya tetap lama gitu ya bukan manualian bukan nah andaikan sekarang kita punya ini indikator-indikator ya irid underdeal harga model warna awet promosi kredit ini data yang berkaitan dengan kira-kira survei dari kusiner ya yang berkaitan dengan kira-kira kalau mau beli motor itu seperti apa atau mau beli HP itu seperti apa karena ya kira-kira seperti itu nah ini persepsi karena persepsi sebetulnya sebetulnya kalau mau bikin kusiner yang berkaitan dengan ini itu jangan hanya satu pertanyaan jangan hanya misalnya sangat tidak setuju tidak setuju dan sebagainya itu hanya satu tapi lebih dari lebih dari satu sehingga kalau kalau cuma satu respon seperti itu kan itu respon ordinal jadi sangat tidak setuju satu tidak setuju dua ragu-ragu tiga setuju empat sangat setuju lima gitu ya itu original datanya jadi supaya walaupun sedikit abuse sedikit penyelagunaan supaya datanya itu naik dikit menjadi interval maka setiap apa namanya item itu sebaiknya lebih dari satu misalnya yang berkaitan dengan irit itu pernyataannya dua atau tiga nanti dilata-ratakan nah kalau dilata-ratakan tetap saja nilainya dari satu sampai lima tetapi ada interval begini ada 1,3 misalnya katakanlah seperti ini jadi tujuan untuk mendapatkan data yang tanda petik interval dari ordinal itu kalau masing-masing item itu lebih dari satu pernyataan oke jadi disini ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ya kita ingin menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang itu membeli sebuah gadget atau sebuah kalau ini bukan gadget lagi kalau ini katakanlah motor gitu ya sebuah sepeda motor karena ada underdail ada warna ada awet ada promosi elektrik dan sebagainya oke nah caranya disini analis bahwa analisis faktor itu tujuannya tidak lain adalah untuk mereduksi bukan berarti menghilangkan ya mereduksi mereduksi banyaknya variable ke dalam beberapa variable baru yang kita sebut dengan faktor maka kita pilih dimension reduction begini ya kemudian kita pilih faktor ya awalnya begini awalnya sorry ya ini dari awal awalnya disini dulu ya nah kemudian karena 88 ini kita gak tahu kita lihat dulu ke 8 ini kita masukkan kita lihat disini sebetulnya kita ingin mencari gini loh awalnya awalnya ini anti image correlation jadi correlasi anti image dan KMO ini ini untuk kecukupan sampel ya dan selanjutnya kita klik ok nah disini KMO nya 0,56 sorry ini gak bisa lihat saya harus ganti layar dulu ganti layar output ya ini nah ini KMO nya 0,56 ya ini sudah cukup di atas setengah dan uji balet test of experience setinya signifikan oke lanjut jadi dari segi ukuran sampelnya cukup kemudian kita nilai selagi kita balik sana lagi oke ada ada bawahnya yang belum saya yang belum saya tunjukkan nah kita kita lihat kita periksa anti image correlation yang kita lihat correlation nya yang bagian bawah nah disini di bagian diagonal ini di bagian diagonal ini ada angka-angka yang ada huruf superscript nya A gitu ya A gitu nah ini untuk juga mengukur measure sampling adequacy ya nah apabila ada nilai yang di bawah 0,5 0,5 ini ada nih 0,493 yaitu promosi dari produsen ini promosi dari produsen itu kita drop kita tidak ikutkan dalam analisis lebih lanjut ya jadi kita balik kita balik sorry kita balik analisis dimension reduction faktor gini ya kita keluarkan tuh kita keluarkan promosi ini untuk selanjutnya tidak di analisis ya oke nah sekarang oke saya saya kosongkan dulu disini oke sekarang kita awali kalau mau deskriptifnya boleh ya universal deskriptifnya boleh nih yang penting itu yang penting itu ya anti miskrolation dan KMO-nya oke nah ekstraksinya by default jadi secara default maaf bener-bener metode yang dipakai itu adalah komponen utama yang barusan kita pelajari padahal metode lain juga banyak nah di buku Johnson & Mason ada maximum livelihood ya ada yang lain tapi ya jarang ini kurang populer ya setidaknya SPS sudah sudah menyediakan itu kalau membandingkan mempelajari lebih jauh ya masing-masing ini dia perlu dipelajari dulu gitu ya oke nah jadi pakai ini sudah sudah benar prinsip komponen ya nanti yang kita keluarkan adalah display un-rotated factor solution un-rotated rotated yang kita pakai ya yang rotated kalau mau dikeluarkan juga boleh ya script plot oke kita continue kemudian rotasinya ini ya nah defaultnya jadi defaultnya itu none none ya varimax itu metode merotasi yang berdasarkan varium varian maksimumnya ya ini yang paling populer varimax ya nanti bisa dibandingkan kalau yang lain equimax portimax promax dan sebagainya atau none ya oke rotated solutionnya didisplaykan loading faktor loading plotnya kalau mau didisplaykan juga boleh ya tergantung kita mau keluar di depan enggak ya nah ini skornya skornya mau dijadikan file apa enggak jadi skornya mau dijadikan file apa enggak nanti kalau mau jadikan file tinggal save as variable gitu ya kalau enggak ya biarin aja ya opsinya opsinya disini nah kita bisa oke tidak apa namanya tidak memunculkan nilai faktor loading pada batas tertentu juga bisa disini misalnya 0,1 atau 0,3 atau 0,5 nah defaultnya sih enggak ada ini saya tambahkan aja tujuannya untuk kalau yang di bawah 0,5 itu enggak muncul lebih gampang yang di atas 0,5 baik positif atau negatif yang kita pakai untuk interpretasi hasil oke oke ya kita lihat nah disini tentunya muncul statistik deskriptif ya anti image correlation nah kalau kita lihat sekarang sudah di atas 0,5 semua ya script plot script plot ini digunakan untuk membantu sebetulnya berapa apa namanya common factor yang bisa dipakai ya yang disarankan itu dipakai nah itu biasanya kalau apa namanya disini mulai titik berapa semakin landeng gitu ya ini semakin katakan semakin landeng ini agak terjal ini agak landeng gitu ya berarti kita pilih misalnya 3 gitu nah kita enggak tahu si komputer ini menghasilinya berapa oh ya 3 komputer ini memberikan 3 hasil ya 3 hasil nah jadi seperti ini lebih gampang yang angka-angka yang kecil-kecil tidak dimunculkan tadi kita suppress namanya kita suppress ya nah kalau kita lihat disini uh himat bahan bakar ini sendiri ya nah berarti ini satu satu faktor kalau beli motor tuh yang himat bahan bakar gitu ya kedua ini boleh ini ini diberi nama diberi nama faktornya himat bahan bakar kalau ini karena harga motor kompetitif dan motornya awet mau diberi nama apa terserah pokoknya yang kira-kira mungkin ya harga bersaing dan kalau susah susah memberi nama ya apa namanya kombinasi nama dari variabelnya aja gitu ya nah kalau ini suku cadang tersedia menarik kombinasi warna ini kan menarik-menarik-menarik ini ya pokoknya baik apa namanya kondisi menarik dan pembayaran kredit wajar gitu ya jadi ada ada tiga ada satu dua tiga jadi meskipun ini dekat 0,5 0,5 ya 0,55 tapi ini ganti kita ambil yang lebih tinggi kita ambil yang lebih tinggi ya nah jadi jadi seperti itu jadi tujuh variabel ini ya diringkas menjadi tiga faktor ya tujuh variabel ini diringkas menjadi tiga faktor faktor satu faktor dua faktor tiga nama faktor up to you ya nah yang jelas yang paling gampang ini yang hemat bahan bakar nah kalau yang ini harga komoditif dan mesin awet gitu atau apa mau diberi nama apa oke yang bawahnya yang bawahnya ekstrasinya ya kalau ini ini juga menunjukkan bahwa ketiga ketiga faktor itu ketiga komponen itu sebetulnya ya baru sampai 64,39% ya untuk menjelaskan keadaan yang sesungguhnya ya ya oke lah nah biasanya biasanya si paket aplikasi itu menentukan banyaknya komponen ini berdasarkan nilai lambda yang lebih besar dari 1 ini lambdanya lebih besar dari 1 semua ya oke ini yang oke yang rotasi kalau mau lihat yang itu tadi yang sorry tadi ini yang bukannya dirotasi ini komponen matrik yang belum dirotasi yang sudah dirotasi menjadi ini ya rotated ya oke jadi ini agak agak berbeda ininya apa namanya interpretasinya nah ini tujuannya rotasi karena disini tadi kalau kalau belum dirotasi nilai ini ketersediaan suku cadang itu bisa ke satu bisa ke dua nih cukup besar juga karena di atas 0,5 walaupun negatif ya jadi begitu begitu dirotasi entah dengan sudut berapa si SPSS itu bekerja ini satu-satu sudah himat bahan bakar sendiri sekarang himat bahan bakar dengan sistem pembayaran kredit yang wajar ini jadi satu ini model menarik kombinasi warna menarik ini menarik gitu ya model dan warna menarik nah gitu ini suku cadang harga motor yang kompetitif dan awet nah ini mau diberi nama apa gitu ya nah ini sudah terpisah sendiri-sendiri artinya tidak setiap variable ini muncul memunculkan membingungkan mau kekomponennya kemana nah itu manfaatnya kenapa dirotasi ya oke jadi kalau mau digambarkan nah gini mau digambarkan nih karena ini komponennya tiga masih bisa untuk menggambarkannya seperti ini ya nah ini komponen satu komponen dua komponen tiga nah posisi-posisinya di sebelah sini ya posisi variable-variablenya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi analisis faktor pada pertemuan kali ini ya oke nah sekarang nyalakan kameranya kecuali ada yang mau bertanya ya silahkan materi berikutnya tentunya yang ada di buku itu bab berikutnya apa gitu ya oke nyalakan nyalakan